Halo teman-teman semuanya sore selamat sore hari ini udah sore udah jam udah jam 4 sore abis asar tadi aku abis minum kopi kaya gak ngantuk hari ini aku ceritanya aku punya banyak scratch paper di kertas-kertas bekas kertas-kertas bekas yang aku kumpul yang aku buang yang kayak gini packaging kertas bond kertas kayak gini bekas-kertas bekas pembalut maksudnya bukan pembelut ini tuh ininya tipnya pembalut ini yang aku kumpul-kumpulin supaya kayak kita gak terlalu banyak nyampah gitu nah gitu jadi aku pengen bikin embellishment dari kertas-kertas ini gitu nih cuma di bawah masih ada ini kayak gini nah tadi tuh aku sempat bikin ini loh ini kan stroke belanja aku nih ceritanya ini ada stroke ATM stroke belanja invoice stroke nya jajan gitu ini aku kumpulin kan kebalik aku kumpul-kumpulin tadinya tuh aku jadiin itu loh notes catatan-catatan pakai kalau misalnya kita mau bikin apa kalau kita mau bikin misalnya mau nyatet-nyatet belanjaan aku biasanya suka nulis disini disini dibalik sini gitu kayak yang bekas-bekas aja jadi tapi biar lucu biar cute aku biar bisa dimasukin ke dalam note apa namanya jurnalku yang jurnalku jadi aku mau hias-hias gitu ini kemarin juga pon bikin kacamata tuh ini gak aku aku buang aku mau simpan terus ya ya gitu aja kita cari kita akal-akarin aja gimana ini cara bikin scrap-scrap embellishment atau mau kita manfaatin sebagai apa ini yang bekas-bekas bon kayak gini nah ini aku tadi rencananya mau aku hias kayak gini hero bone aku juga kepengen pakai apa aplikasi yang aku punya aja apa aja yang ada disini yang ada di everything kayak gini-gini yang kecil-pecil gini gitu biar biar cute mau aku asal-asalan aja yang penting apa ya ini ya buat dihias-hias lah gitu istilahnya ini 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 baru aku mau pokoknya yang apa aja yang ada di meja aku 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 ini deh aku pakai gitu nah ada di meja aku aja gitu nih terus ini kita tempel apa kabar semuanya teman-teman semua baik-baik aja sehat-sehat aja semoga sehat-sehat aja ya kita semua aku kemarin baru baru sembuh dari sakit atau kenapa mungkin karena aku kebanyakan nyuci nyeseh di rumah apa sih namanya itu balik aku main-main air gitu dimakan udah gak ada pembantu sekarang jadi aku tuh apa namanya berberes di rumah gitu yang berberes di rumah aku sama nyuci-nyuci segala macem gitu kan jadi bawanya main air terus gitu masuk angin kebacut tiba-tiba tuh kalau mules tuh ya kepala tuh sampe yang pusing banget sampe menjalar ke sakitnya tuh menjalar ke arah punggung gitu takutnya kan itu serangan jantung ringan ya aku takut banget gitu tapi semoga aja bukan itu cuman masuk angin kebacut makanya aku main tuh istirahat selama dua hari Alhamdulillah sekarang udah gak enak kan aku masih ini sih masih agak istirahat gak terlalu banyak melakukan sesuatu berberesnya nanti aja gitu diselang-seling aja hari-harinya gitu ini udah jadi ya yang kayak gini satu kita simpen aja bisa dipakein pinjilannya coklat-coklat tapi aku belum siap ini satu udah jadi kita masukin ke tempat project yang udah jadi oke sekarang kita cari ini kemarin aku sobek dari buku Reader Digest gambarnya bagus oke sekarang aku cari ini ada amplop ini kita mau apain sayangnya amplopnya ini ketinggalan belum di covidite jadi masih asli jadi aku pikir nanti aja kalau yang belum di covidite aku belum kepikiran ini di rubun ada tag tag kecil-kecil ini bekas apa namanya baju baru kita bikin tag gini aja yuk cari-cari dulu kira-kira buat menutupinnya apa lem-lem-lem ini aku asal-asalan aja ya rubun ya asalan-asalan atmosnya kita bikin embolismenya asal-asalan aja dari kertas yang ada aja gitu kertas yang kita punya kertas akas aduh di luar hujan ya rubun gelap sekali ini anakku harusnya udah pulang sekolah ini dia pasti lagi nongkrong di luar sana tadi sudah aku suruh pulang tapi belum ada balesan dari dia kayaknya dia lagi asik ngobrol sama teman-teman ini kayaknya kita juga waktu sekolah SMA ya kita juga suka main dulu ya rubun ya jadi aku kasih toleransi sama anakku itu sejam dua jam di luar tapi begitu jam lima nanti dia udah harus pulang ke rumah nah ini ini bagian belakang bagian depannya kita coba pakai bagian depannya ini cukup jadi ini tuh istilahnya craft with me ya berkreasi bersama ku biasanya nih kalau lagi hujan itu satu karena anakku tuh kan suka gak bawa jas hujan jadi aku khawatir dia nanti kehujanan nah kalau misalnya waktu hujan itu kan kita tahu sendiri ya susah nyari gojek gojek tuh pasti gak bakalan bisa didapat dengan mudah pas lagi hujan gitu jadi kadang-kadang aku suka cerewet blam blam gitu sebelum hujan gitu takutnya gini karena kalau hujan kan susah sekarang ini aku mau tempel ini aja disini bisa juga pakai jit please please Cyclos pembicin pembicin hai 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 jadi gitu Yorobun jadi ya kalau udah sore gini aku aku biasanya suka ya gitu foto fokus karena sambil memantau anak aku di luar sana hai 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 mungkin gambarnya Atoh kita bisa pakai dry flower cuman penasalahannya cara nempelnya dry flower tuh bingungnya tuh suka bingung cara nempelnya aku buat hati-hati aku suka lupa kalau ini tuh lagi direkam seperti ini ini kita bawah kita kasih ini potongannya lagi setelah ke bawah ini kan so cute so cute very cute mau dibolongin gak ya kayak gini ya Rebun nanti bisa kita pasang apa namanya rantungan atau apa gitu oke ini ini yang ini kita pake ini ya kok ini yang ada di meja ku atau yang tadi ada di itu tempat scrap paper ku aku manfaatin aja terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih